Bok saya dikasih bintang toyo Pak Jokowi gue lo ngomong dulu Mentang-mentang Ya iya Padahal Pak Jokowi kalau gak ada PDI Perjuangan juga Aduh kasihan dah Dan kita diingatkan Untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter Dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM Yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan Yang punya rekam jejak masalah korupsi Ya guys menurut data real count KPU Sementara per hari ini ya Pasangan Prabowo Gibran Itu masih menduduki peringkat pertama dengan perolehan suara lebih dari 50% guys Bahkan kalau saya tidak salah ya Prabowo Gibran mendapatkan 58% suara Nah ini angka yang sangat luar biasa ya Nah sementara itu guys Urutan terbawah itu diduduki oleh pasangan Ganjar Mahfud Yaitu dengan perolehan suara Tidak sampai 20% guys Nah ini juga perolehan suara yang menurut saya sangat Sangat-sangat tragis ya Karena tidak sampai Bayangkan guys tidak sampai 20% ya Nah sebenarnya Apa sih penyebabnya sampai-sampai Kemudian pasangan Ganjar Mahfud ini Berada di posisi paling bawah atau paling buncit Atau jangan-jangan disebabkan salah satunya ya Gara-gara dicuplikan video di awal tadi guys Dimana kita tahu bahwa Presiden Jokowi Seakan-akan direndahkan oleh Megawati Atau karena hal lain Nah ini kita cari tahu nanti guys ya Makanya yuk langsung saja Kita simak dan kita dengarkan Pendapat dari Bapak Efriza Yaitu salah satu pengamat politik citra institut Berikut ini guys videonya Jadi ada hal-hal yang saya rasa PDI Perjuangan tidak belajar pada masa lalu Apa itu PDI Perjuangan pernah dikalahkan oleh SBY Karena sikapnya yang jumawa Arogan Tinggi hati Dan sikapnya yang mengatakan Misalnya waktu itu adalah Pak SBY dikatakan general Tapi yang tak anak-anak Ataupun general yang kurang dekat dengan masyarakat Ataupun dalam hal politik kurang keren lah Seperti itu Namun Yang patut untuk dipahami adalah Ketika hal itu dilakukan sama dengan Ganjar Pranowo Dilakukan sama Apa yang dikeluarkan oleh retorika Maupun komunikasi politik Atau bahasa politik dari PDI Perjuangan Terhadap Pak Jokowi Maupun terhadap Pak Prabowo di debat Capres Ini yang menjadi blunder Apa yang menjadi blunder Mereka tidak memahami Pola di Indonesia adalah Ketika seorang presiden Terpilih sekali Kecenderungan terpilih kedua Itu akan tinggi Kalau memang Ia memuaskan masyarakat Itu dibuktikan dari SBY kepada Jokowi Dan yang kedua adalah Ini yang tidak dipahami Masyarakat selalu mengkritisi Dua periode kepemimpinan Seorang calon Nah ketika masyarakat mengkritisi Kepemimpinan seorang calon Ini juga Yang tidak dipahami oleh PDI Perjuangan Bahwa Yang dikritisi itu adalah Ternyata Jokowi baik Kepuasannya masih tinggi Tapi yang dikritisi adalah Kerecokan Merecoki Sikap ambigu dari PDI Perjuangan Dia yang memerintah Dia yang mengajukan Pak Jokowi Tapi dia menyerang pemerintah Dia yang menetapkan Misalnya Bansos Di parlemen Karena suaranya tertinggi Dia yang punya Perolehan suara tertinggi Dia yang minta dibatalkan Atau minta ditunda Dia pula Yang membuat Undang-undang pemilu Yang disepakati bersama Antara presiden Dengan DPR RI Walaupun Memang dalam prosesnya Kalau presiden menarik Ya sudah Tidak bisa Namun Dia pula Yang Malah Menyalahkan Ketika seseorang Bekerja Untuk masyarakat Ia masih Tidak Tidak Mengundurkan diri Masih bekerja Hanya mengambil cuti Lalu Duru mundur Dan ini adalah Suatu fenomena-fenomena Yang Masyarakat menilai Kenapa ini dengan PDI Perjuangan Kenapa Merubah perilakunya Dia terpilih Kenapa yang dikatakan oleh Ganjar Saat di Terakhir debat Itulah yang Merusaknya Ia malah bilang bahwa Muka Ditaktor Ia mengatakan Orang yang Otoriter Ia juga Mengatakan bahwa Dalam tanda kutip Ataupun Hal yang nyata Tanpa tanda kutip Sebagai Mohon maaf Kasus Trisakti Kasus 98 Dan inilah yang Menggugah Masyarakat Malah balik Menghukum PDI Perjuangan Karena mereka Tidak tahu bahwa Mereka sedang Dikritisi Akhirnya Dihukum Ya itulah Salah satu sebab Kalahnya Pasangan Ganjar Mahfud Menurut Pengamat Politik tersebut Guys Dimana Seperti yang Kita dengar Tadi bahwa Sebabnya Itu adalah Karena Banyaknya Kader-kader PDIP Yang menyerang Sosok Presiden Jokowi Pada waktu itu Sebelum Bahkan Hampir Mendekati Pencoblosan Saja guys Itu serangan-serangan Terhadap Presiden Jokowi itu Masih Dilancarkan Oleh Kader-kader PDIP Bahkan Serangan tersebut Tidak hanya Dilakukan Oleh Kader-kader Partai PDIP Saja guys Melainkan Juga dilakukan Oleh Ketua Umumnya Yaitu Megawati Sendiri Nah Sementara Di saat yang Bersamaan Kita Tahu bahwa Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Presiden Jokowi Itu Sangat Dasar Yaitu Mencapai 75% Lebih Sehingga Wajar Kalau kemudian Masyarakat Marah Masyarakat Kecewa Terhadap Kader-kader PDIP Dan termasuk Terhadap Megawati Oleh sebab itu Mungkin Kemarahan Masyarakat Dilampiaskan Pada Pemilu Kemarin Dengan Cara Tidak Mencoblos Ganjar Mahfud Sehingga Tidak heran Kemudian Ketika Perolehannya Tidak Mencapai 20% Oke guys Sekian Dan Terima kasih Terima kasih